Pemirsa polisi mengungkap fakta baru dari penemuan mayat terbakar di kawasan Marina, Semarang. Di TKP, polisi menemukan pisau dapur yang diduga untuk mengeksekusi korban. Polisi masih menunggu hasil tes DNA untuk memastikan mayat itu adalah Paulus Iwan Budi Prasetyo, ASN Bapenda, Kota Semarang, yang dikabarkan hilang. Penyelidikan atas temuan mayat terbakar bersama dengan sepeda motornya di kawasan Marina, Semarang masih terus dilakukan. Tim gabungan masih mendalam merekaman sejumlah kamera CCTV yang mengarah ke tempat penemuan mayat yang terbakar itu. Polisi menemukan pisau dapur yang diduga untuk memotong tubuh korban. Terdapat beberapa bagian tubuh korban yang hilang, yakni kepala, kedua tangan, serta kaki kanan. Apakah dipotong, itu kan nanti akan ditentukan oleh laboratorium forensik. Misalnya nih, misalnya, di situ kan ada pisau. Apakah tulang itu ada goresan, itu kan nanti akan ketahuan setelah kita dapatkan hasil tertulis dari laboratorium forensik. Untuk memastikan mayat itu adalah Paulus Iwan Budi Prasetyo, ASN Bapenda, Kota Semarang yang dikabarkan hilang, polisi telah mengambil sampel DNA keluarga untuk dicocokkan. Kemudian kami juga sedang melakukan penelaman berat-at-at-bukti, yaitu berupa CCTV yang ada di beberapa tempat yang mengarah pada TKP. Kemudian yang ketiga, saat ini kita juga masih menunggu hasil tes DNA. Apakah memang mayat yang ditemukan? Kita sampaikan bahwa yang bersambutnya diduga dibunuh dulu sebelum dibakar. Sebelumnya mayat terbakar dan termutilasi yang ditemukan di kawasan Marina Semarang adalah Paulus Iwan Budi Prasetyo, ASN Bapenda, Kota Semarang yang merupakan saksi kasus korupsi. Iwan menghilang sehari sebelum jadwal pemeriksaannya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengelian aset pada 25 Agustus lalu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, INews melaporkan.